Ada bau itu memang tidak kotor Tapi baunya orang males Kalau mau nyuci direndam dulu lama-lama Jadi dijemur gak hilang-hilang baunya Kan gitu ya Itu dirinya gak nyium, nyanyium tetangga anak Ini biasanya anak santri Anak santri biasanya begitu tuh Anak santri sudah terlanjur direndam Besok males Sudah begitu gak kering-kering Bahunya tapi bersih Dipakai itu enak di badan Tapi gak enak di hidung Pendidikan kebersihan Di dalam Islam Umat muslim itu harus Ya harum baunya Bersih badannya Jangan sampai umat Nabi Muhammad kucel Baunya bau Kemana-mana Bau walang sangit Bau jeruk nipis Tidak enak ya Jadi Dianjurkan pakai minyak wangi Sampai disunahkan Tautoyuk pakai minyak wangi Anda pakai Dan jangan menyerah dengan diri kita Emang baunya tidak sedap Memang kita adalah orang Baunya tidak sedap Tiga hari gak mandi saja Kayaknya sudah berubah Kucing ternyata jauh lebih harum dari kita Gak usah sombong Kalau begitu Tapi kita harus tahu diri Makanya disunahkan Tolong biasakan dengan bersih Umat Islam harus bersih Penting Badhar dohir itu penting Duhir kita Kita jak Aroma Sigat gigi Dan sebagainya Mungkin hari ini Perlu ditambahkan Bukan sekedar sigat gigi Merawat gigi Tolong Datang ke puskesmas Setiap tiga bulan Sekali Kontrol giginya Agar tidak Tumbuh karang gigi Waktu itu Tidak dibahas Kalau seandai Jadi karang gigi itu kan Endapan-endapan Yang mengarang Menempel pada gigi Itu menggeser gusi Sehingga menjadikan gusi itu Mudah berdarah Dan Darah itu mengeluarkan aroma Tidak baik Maka lebih baik Anda menjaga dari dini Jadi mudahlah Anda Kalau Anda Membersihkan Maka dianjurkan dalam Islam Siwak itu untuk menghindari itu Siwak Dengan benang dan sebagainya Supaya ini tidak Tidak Apa namanya Karang itu tidak Tersisa Di gigi Karang itu ajib Di gigi berkarang ya Yang karang itu Karang beneran itu Keras itu Kalau pembersihkannya Setengah mati itu Setengah mati Kayaknya sebelum Anda Dibersihkan Dibikirkan kerangan Digosok hilang Enggak Itu harus pakai Alat Terbuktor Wan sakitnya Masya Allah Maka lebih baik Anda menjaga Dan tolong seorang Mu'umim harus Yang membersihkannya Harus menjaga diri Sehingga harus kita Kembangkan maknanya Selagi nasihat Kesehatan Para dokter-dokter gigi Tanya dokter gigi Idealnya berapa Berapa Bulan kita kontrol Ke dokter Ya paling Tiga Enam bulan Kalau gigi normal Enam bulan Kalau giginya Enggak baik Ya tiga bulan Nah tapi Kalau orang punya duit Kalau enggak punya duit Gimana Ya jaga aja Yang bersih Sikat gigi yang rapi Sering kumur Kalau habis makan Itu kan pendidikan Islam semuanya Jadi Jangan sampai Ada karang Kalau karang itu Mohon maaf Menjadikan mohon maaf Jadi hitam yang menenjel Bukan karena giginya hitam Karena karangnya tumbuh Kemudian Menggeser kisi Gusi Lalu menjadikan sensitif Mudah berdarah Dan darah itu Kan aroma tidak baik Tidak indah Kalau memang ada Nanti pergi Kadang-kadang kalau sudah parah Itu dibios mulutnya Dibios mulutnya itu Enggak keras Seandainya giginya copot semuanya Mudah sadar dia Maksudnya Terus begitu Dibersihkan Ini nasihat buat semuanya Karena menjaga keindahan itu penting Kenyamanan juga penting Jadi kalau gigi bersih Tidak berkarang Juga aman Karena karang itu merusak gigi Sehingga nanti Ogak Merusak gusi Gusinya menjadi tidak kuat Ogak Copot Copot Omfong Baik Ini diantaranya Yang harus kita perhatikan Bukan sekedar makan Basol Makan bawang Makan petai Tapi kita harus menjaga Kebersihan mulut Sikat gigi Dari anak-anak kecil Jadi didir Untuk bisa sikat gigi Sebelum tidur Setelah makan Dan seterusnya Subhanallah Dan la'i wassalam Sudah diisyaratkan Maka kita dianjurkan Siwakan Siwakan kan bahasa Siwakan membersihkan mulut Sebelum makan Setelah makan Mau sholat Akan bersih Akan menghadap Kada Allah Harus Baca Quran Bangun tidur Diam terlalu lama Sama kalau orang Diam terlalu lama Juga aroma mulut Berubah Baik Ini adalah Nasihat untuk semuanya Harus jaga diri Pergi Bus kesemas juga murah Enggak Hari ini bus kesemas Dokter-dokter itu juga Praktek di sana Untuk bisa bersihkan Kiki Anda Mulut Anda Termasuk yang lainnya Juga masalah mandi Ya orang harus Tahu diri dong Memang ada orang Jangan Anda membaca Buku bahasa Arab Buku Arab itu ada Seperti Ada Dinukil salah satu imam Paling tidak itu Mandi itu adalah Seminggu sekali Hari Jumat Cuman ini kebayang Kok kebayang Waktu kita ke negeri Arab Betul Musim dingin itu Enggak enak mandi Dan kita bisa saja 15 hari Enggak mandi itu Karena musim dingin Dan enggak ada keringat Jadi enggak ada aroma Seperti kita tinggal Di Tarim Tempat kami belajar Itu enggak ada Orang keringat bau Memang udaranya Seperti itu Jadi orang nyaman Enggak mandi Makanya Jumat Makanya kalau Imam Hadad Ngomong mandi Seminggu sekali Ya masuk akal Hari Jumat Karena memang aroma Keringat enggak ada Enggak ada kerupuk lemau Jadi kalau ada nasi basah Langsung melompat Jadi kering Jadi Apa namanya Enggak ada kelembapan Di sana Berbeda kita tinggal Di Mukala Lembab Jadi padahal Satu negeri ya Kalau Tarim itu kering Jadi enggak ada Jadi orang itu Bicara mandi pun Enggak akan ada aroma Paling kelihatan Bolotnya gitu saja Daki Tapi enggak ada aroma Enggak usah dicium juga Jadi Ada Kalau di negeri kita ini Kayaknya harus mandi Sering-sering mandilah Sehari dua kali Tiga kali Atau paling tidak sekali lah Ditekankan Di saat kita ingin berkumpul Dengan orang banyak Cuma kami Membaca Berkumpul orang banyak Hendaknya Anda Mandi Memastikan diri Anda Nyaman buat orang lain Kami tambahkan Ternyata bukan harus Di saat kumpul dengan orang Yang di luar Anda itu Kalau mau ketemu istri Baru bepergian Paling tidak Mampir pom bensin dulu Atau mampir kamar mandi Bersih dulu Pakai minyak wangi Ketemu istri Atau istri begitu Jadi di rumah pun Juga harus dijaga Orang biasa dengan bersih Jangan cuek semuanya sendiri Seorang muslim harus seperti itu Selama ini disebutkan Hanya di saat Kita dianjurkan mandi Di saat Kumpul orang Eh sama kumpul sama istrinya Baunya enggak karu-karuan Kumpul sama suami Enggak karu-karuan Ya jangan begitu dong Jadi hendaknya kita Biasakan bersih Bukan harus baju baru Tidak Sebab ibu-ibu itu Memang untuk masak Bajunya itu Baju itu Terus Untuk masak Enggak pernah dicuci itu Karena baju masak Baju masak Enggak pernah dicuci Pasang Masaknya Lepas lagi Gantung Masak Gantung Baju masak Makanya masakannya enak Jadi Kami kembangkan makna ini Kita harus tahu Pesan syariat itu Bersih Enadhofah Kebersihan Termasuk bagian daripada Kerinduan kita Kepada keimanan Jadi seorang muslim Harus bersih Kayak minyak wangi Dianjurkan Kayak minyak wangi Yuk kita menjaga diri Kalau pergi ke masjid Pastikan Baju kita adalah Baju yang kita pakai Adalah Bau Baju yang tidak Beraroma Yang tidak sedap Ada bau itu Memang tidak kotor Tapi Baunya orang males Kalau mau nyuci Direm dulu Direndam dulu Lama-lama Jadi dijemur Tidak hilang-hilang baunya Kan gitu ya Itu dirinya Tidak nyium Yang nyium tetanggana Ini biasanya anak santri Anak santri Biasanya begitu Anak santri Sudah terlanjur direndam Besok males Sudah begitu Tidak kering-kering Baunya Tapi bersih Dipakai itu Enak di badan Tapi tidak enak di hidung Itu jangan dipakai Harus tahu diri Dan cuma Ini pembahasan Untuk Masyarakat luas Masyarakat luas Tapi kami bawa ke dalam Dengan keluarga pun Anda harus tahu diri Jangan mentang-mentang Suami Seenaknya sendiri Giliran arisan Masya Allah Tapi sama suami Baju das terrobek Itu tidak benar Jadi harus Suami juga demikian Kalau lagi keluar Necis Tapi sama istrinya Tidak pernah dikasih wangian Malah menghadap istri Pakai wangi Ada minyak spesial To my wife Spesial for Apa ini Untuk minyaknya Minyak kelas-kelas Itu buat istrinya Istrinya dikasih minyak nyong-nyong Istrinya harus minyak harum Minyak indah Begitu Suami Dan istri Kalau keluar Tidak perlu banyak-banyak minyak Bahkan minyaknya perempuan Di saat keluar rumah Minyak yang tidak tercium Oleh orang luar Tapi kalau dengan suamimu Bebas kau minyak Apa saja Dengan suamimu Kalau dengan suami Bebas Buat seharum-harumnya Ini adalah pendidikan Subhanallah Kalau kita praktekkan Indah Islam Kita hidup nyaman Dengan orang nyaman Dan kita juga nyaman Sahabat Albajad TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!